Terima kasih telah menonton! Speed 19 ini sangat berdampak untuk teman-teman UMKM semua sektor baik dari makanan dan pakaian. Hari ini saya sebagai pengurus UMKM-IKM Kecamatan Tajur Halang berkesempatan mereview atau melihat produk dari salah satu anggota forum UMKM-IKM Tajur Halang bagaimana menghadapi saat-saat pandemi seperti ini. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana cara pengolahannya dari roti goreng dan donat Ibu Maria yaitu yang dinamakan roti anugrah, usaha anugrah dan bagaimana menghadapi situasi COVID-19 ini. Ini teman-teman kan belum tahu Ibu ada di mana lokasinya, terus Ibu siapa, produksinya apa, boleh Ibu kenalkan di sini produknya, Ibu tinggal di mana, biar teman-teman itu pada kenal semuanya. Nama saya Maria, saya tinggal di Kampung Bulu, DRT4-RM4 di samping Samasta, produksi saya adalah roti goreng dan donat, itu yang utama, tapi masih ada kue-kue yang lainnya. Nama usaha saya adalah anugrah bakery and cake, karena saya bergerak bukan hanya di bidang roti, tapi juga di bidang kue-kue kecil lainnya, termasuk bolu panggang, kadang ada juga yang pesan bapau, bugis, kue pisang, kayak gitu untuk hantaran-hantaran. Jadi, saya ambil nama jadi anugrah bakery and cake. Bu Maria, boleh bisa jelaskan ke teman-teman, bagaimana Ibu bisa memilih usaha roti goreng dan donat ini? Awal mulanya, mau ceritakan. Ya, awal mulanya, karena dari anak-anak suka, anak-anak saya suka, jadi daripada beli gitu, coba-coba bikin gitu kan, nah bikin akhirnya bisa dan rasanya saya suruh teman-teman juga cobain gitu, saya tester, saya bawa ini. Dibilang, udah enak kok, udah lembut gitu kan, berarti ya sudah terima di pasaran, dan saya coba-coba jualin gitu, bawain ke sekolah, terus saya titip di warung, ya bersyukur gitu, bisa diterima gitu, laku. Ya, saya terus jadi semangat kan, tambah semangat, terus bikin, kalau kenapa ditanya, kenapa memilih roti goreng dan donat? Karena memang saya tuh suka hobi bikin kue gitu ya, jadi kalau roti-roti lain kan, kayak roti bakar, roti apa, udah banyak, kalau roti goreng kan kayaknya jarang, jadi saya lebih pilih ke situ gitu. Kalau di sekolah itu dijual berapa, Ibu? Kalau di sekolah saya jual yang tergantung rasanya, Ibu, kan ada, kalau roti goreng kan ada rasa coklat, keju, sama ayam, kalau coklat sama keju itu 2.500. Kalau yang ayam, itu 5.000. Kalau donat itu, saya jual 3.000. Donat itu ada semua toppingnya, atau donat yang kosong kayak gitu? Ada semua topping, ada semua topping juga, kalau ada yang minta bom boloni, yaudah saya buatin gitu. Tapi saya lebih ke yang bertopping, karena anak-anak tuh kan suka yang warna-warni, yang main seet, kita bikin menarik gitu, jadi kayak gitu. Kalau kayak bom boloni gitu kan paling orang dewasa aja. Oh gitu. Kalau roti goreng itu seperti pizza, bukan? Bukan, Ibu, jadi dia seperti donat sama, adonan juga sama, cuma bedanya dia waktu menggoreng dikasih tepung panir, tepung roti. Jadi dalamnya ada isinya? Dalamnya diisinya kalau roti goreng gitu. Ada isinya? Ayam? Ayam, coklat, keju. Daging, ada juga enggak? Daging untuk sementara belum? Belum. Belum ada peminatnya, lebih banyak ke ayam. Ayam? Ayam banyak peminatnya, anak-anak juga suka. Kue Ibu nih, kue, kan sekarang banyak ya produk di mana-mana itu. Kue, eh, roti goreng, donat, itu kan banyak sekali gitu. Apa sih yang membedakan roti goreng Ibu dengan produk yang lainnya? Yang membedakan apa ya? Kalau rasa sih pada umumnya mungkin sama gitu ya, namanya donat gitu. Cuma mungkin saya pakai memang tanpa pengawet itu. Tanpa pengawet. Tanpa pengawet, terus saya juga bikin gini, hari ini bikin harus habis. Jadi kalau yang udah enggak habis, saya enggak jual lagi gitu. Kadang saya kasih tetangga atau teman atau siapa gitu. Jadi saya setiap hari memang baru, enggak ada yang di stok-stok gitu. Ya kan kadang ada yang suka, teman-teman juga bilang, Daripada bikin susah-susah, simpen di freezer gitu kan. Kalau saya enggak, enggak mau. Jadi harus langsung habis. Langsung habis. Untuk toppingnya ada yang pembeda enggak sama yang lainnya gitu? Sama aja sih Bu. Oh gitu. Sama aja, karena kan paling toppingnya apa? Dia meses kan, coklat kayak gitu. Produk itu kan roti goreng ya, roti goreng sama donat. Selain mengenyangkan nih, mungkin ada manfaat lain dari mengkonsumsi roti Ibu gitu? Ya karena memang bahan-bahannya pilihan, jadi mungkin bagus ya buat kesehatan gitu. Maksudnya, jadi kayak ayam kan pakai yang ayam yang fresh gitu kan. Jadi kan memang, jadi saya benar-benar jaga untuk kualitas gitu. Roti goreng saya adalah karena bahan-bahannya berkualitas, saya pakai ayam juga yang fresh, jadi proteinnya tinggi, jadi sangat baik untuk kesehatan. Saya dalam pembuatan ini memang tidak pakai pengawet atau bahan-bahan yang enggak layak dimakan, karena selain saya untuk jual, anak-anak saya sendiri pun makan, dikonsumsi. Jadi memang tujuannya adalah, awalnya adalah untuk mengkonsumsi sendiri, tidak beli gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan termotivasi untuk kawan-kawan yang lain. Saya tetap semangat dan lebih giat lagi untuk maju bersama. Jangan lupa subscribe di channel ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!